Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai Kritikan dari ketua PMUI yang mengkritik Presiden Jokowi Bahwa Jokowi adalah King of lip service Ini mengundang reaksi dari berbagai kalangan Ada yang pro, ada yang kontra Ada yang pro, terutama Ini adalah para pendukung Pak Jokowi Yang mungkin tidak terima Kalau Jokowi itu dianggap sebagai King of lip service Termasuk juga ada dosen dari UI, ini yang membeli Jokowi Dan menyerang kepada Ketua PMUI Jadi dosen menyerang mahasiswa Kali ini teman-teman Kalau tadi ketua PMUI ini Mengkritik Jokowi Tetapi Adi Armando Mengkritik atau menyerang kepada Leon Alvinda Putra Sebagai ketua Badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia Namun Sebelumnya teman-teman Pihak dari Alvinda ini Kalau mengkritik Atau menyerang itu adalah Secara Argumentasi ilmiah Bukan menyerang secara Pribadi Namun yang terjadi Menurut Leon teman-teman Bahwa Serangan Adi Armando itu adalah Menyerang pribadi terhadap Leon Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan Baca beritanya Serangan Adi Armando Kepada Leon Alvinda Putra Kita ambil berita Teman-teman Dari kumparan Ketua BEMUI Jawab Adi Armando Kritikan dosen Harus ilmiah Tak serang Pribadi Jadi ini Yang disampaikan oleh Ketua BEMUI Teman-teman Kalau menanggapi itu Secara ilmiah Jangan menyerang Secara pribadi Ketua BEMUI Leon Alvinda Putra Juga mendapatkan Serangan secara pribadi Setelah postingan BEMUI Yang menyebut Jokowi King of Lip Service Viral Salah satunya Datang dari Dosen Komunikasi UI Adi Armando Lewat akun twitternya Adi Armando Beberapa kali Menyinggung Sosok Leon Yang pertama Ia mempertanyakan Sosok Leon Sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Ekonomi Bisnis UI Ternyata Ketua BEMUI Itu Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Ekonomi Bisnis UI Hmm Kok ada ya Anak ekonomi Kayak gini Tulis Adi Minggu 27 Juni 2021 Nah ini Teman-teman Menyerang secara Pribadi Dari Dosen Adi Armando Kepada Leon Alfinda Putra Alfinda Putra Yang merupakan Mahasiswa dari Ekonomi Bisnis Dan Organisasinya Adalah HMI Beberapa jam Kemudian Adi kembali Menulis Soal Leon Kali ini Yang menyinggung IPK Leon Di atas 3,5 Oh Jadi di Fakultas Ekonomi UI IPK Mahasiswa Di atas 3,5 Itu berarti Hamdalah Cuma Laude Baru tahu Divisip UI Kami tidak mengenal Istilah Hamdalah Cuma Laude Bagi Mahasiswa Tuturnya Kemudian Kita Baca Tanggapan Dari Netizen Yang lain Dari Sulvian Ketua BEM UI Sekarang Leon Setahu Saya IPK Nya Hamdalah Kum Laut Di atas 3,5 As Dos Pula Jurusannya Juga Salah Satu Yang Paling Susah Masuknya Sebelum Jadi KPM DOI Juga Udah Ketua Sana Sini DOI Juga Tetangganya Pak Jokowi Di Solo Loh Bukan Kaleng Kalau IPK Pak Presiden Berapa Dulu Ini Ternyata Mempertanyakan Juga Teman Teman IPK Pak Jokowi Berapa Dulu Kalau Leon Alfinda Putra Ini 3,5 Cukup Bagus Teman Teman Menanggapi Cuitan Tersebut Leon Leon Berharap Adik Armando Sebagai Dosen Bisa Menyampaikan Kritik Yang Ilmiah Dan Berdasar Dan Tidak Menyerang Pribadi Saya Berharap Kritikan Dosen UI Ya Selaku Dosen Itu Bisa Lebih Ilmiah Dan Berdasar Bukan Tuduan Yang Menyerang Pribadi Kata Leon Sebelumnya Leon Mengungkapkan Pihaknya Sudah Dipanggil Pihak Rektorat UI Dalam Pertemuan Itu PMUI Diminta Keterangannya Mengapa Mengunggah Postingan Tersebut Di akun Instagram Dan Meminta Postingannya Di Take Down Selain Itu Rektorat UI Menyebut Pemanggilan Dilakukan Setelah Ada Cuitan Dari Fajur Rahman Yang Menyebut Aktivitas Mahasiswa Termasuk PMUI Merupakan Tahun Jawab Pimpinan UI Nah Itu Teman Teman Serangan Pertama Dari Dosen Kepada Mahasiswa Adik Armando Kepada Leon Alvinda Putra Sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI Namun Ternyata Teman Teman Disamping Ada Yang Menyerang Leon Ternyata Ada Juga Yang Mendukung Apa Yang Disampaikan Leon Alvinda Putra Jadi Banyak Dari Badan Eksekutif Mahasiswa Yang Lain Yang Mendukung Apa Yang Disampaikan Oleh Leon Alvinda Putra Jadi Leon Alvinda Putra Ternyata Tidak Sendiri Banyak Kita Lihat Beritanya Kita Ambil Berita Dari Kumparan News Teman Teman Ramai Bila BEMUI Yang Kritik Jokowi Faisal Basri Hingga Kolel Nafis Nah Ini Dari Ekonom Kemudian Dari MUI Juga Ini Mendukung Terkait Apa Yang Disampaikan Oleh BEMUI Kritikan BEMUI Menyebut Presiden Jokowi King Of Lip Service Memantik Respon Publik Kritik BEMUI Ini Dilontarkan Melalui Akun Instagram Resmi BEMUI At BEMUI Official Menurut BEMUI Jokowi Seringkali Mengubral Janji Namun Tidak Ditepati Sejumlah Tokoh Masyarakat Pun Ramai-ramai Membela BEMUI Yang Berani Mengkritik Kepada Jokowi Pertama 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 Faisal Faisal Basri Ekonom Faisal Basri Mendukung Kritikan BEMUI Menurutnya Wajar Jika Mereka Merasa Jemuh Dengan Kondisi Negara Saat Ini Alumni UI Menyebut Sejak Dulu BEMUI Melakukan Riset Sebelum Melemparkan Kritik Kepada Pemerintah Leon Dan Kawan-kawan Jangan Gentar Kalian Pantas Semua Dengan Keadaan Negeri Taukan Mengapa Rektor Takut Dengan Sikap Kalian BEMUI Sekarang Dan Sebelumnya Banyak Melakukan Riset Ilmiah Tidak Asal Ngomong Kata Faisal Dikutip Dari Akun Twitter Senen 28 Juni 2021 Jadi Ini Mendapat Dukungan Dari Pak Faisal Basri Jangan Gentar Kalian Pantas Semua Dengan Keadaan Negeri Ini Kemudian Berikutnya Teman-teman Dukungan Dari Ketua MUI Kiai Haji Kolil Nafis Menurut Ketua MUI Kiai Haji Kolil Nafis Seharusnya Kritikan Yang Dilontarkan Para Mahasiswa Dibiarkan Sebagai Bentuk Kewebasan Berekspresi Dia Menyebut Kritikan Mahasiswa Justru Menandakan Kecerdasan Penerus Bangsa Biasa Mahasiswa Itu Nakal-nakal Dikit Biarin Aja Itu Tanda Cerdas Indonesia Ini Berkali-kali Berubah Karena Gerakan Mahasiswa Kata Kolil Nafis Yang Dikutip Di Akun Twitter Ini Dukungan Yang Cukup Luar Biasa Dari Salah Seorang Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Kolil Nafis Kemudian Ada Lagi Komunitas Santrigus Nadir Shah Hosen Selain Tokoh Masyarakat Kritikan BMUI Juga Mendapat Dukungan Dari Komunitas Santri NO Mereka Menyebut Seharusnya Mantan Aktivis Yang Sudah Menjadi Pejabat Harusnya Membiarkan Para Mahasiswa Mengkritik Pemerintah Mantan Aktivis Mahasiswa Yang Sudah Jadi Pejabat Seharusnya Santai Saja Kalau Mahasiswa Sekarang Mengkritik Pemerintah Lah Dari Dulu Siapapun Pemerintahnya Mahasiswa Itu Ya Wajar Mengkritik Ntar Kata Salah Satu Tokah NO Gus Nadir Shah Hosen Yang Dikutip Di akun Twitternya Ad Hasanah GNH Jadi Benar Teman-teman Mahasiswa Itu Dari Dulu Dan Sekarang Ini Memang Banyak Memberikan Kontribusi Berupa Kritikan Kepada Pemerintah Mulai Dari Jamannya Pak Karno Pak Harto Bahkan Pak Harto Itu Jatuh Karena Mahasiswa Ini Demontrasi Besar-besaran Bahkan Di Gedung DPR Itu Diduduki Oleh Para Mahasiswa Sehingga Pak Harto Ini Akhirnya Melepaskan Jabatan Sebagai Presiden Karena Tidak Mau Pak Harto Mengorbankan Mahasiswa Karena Bagaimana Menjuga Mahasiswa Adalah Putra-putra Terbaik Bangsa Sebenarnya Bisa Saja Waktu Itu Pak Harto Mempertahankan Jabatannya Sebagai Presiden Dan Tidak Mundur Juga Tidak Ada Masalah Waktu Itu Karena Pak Harto Ini Begitu Memahami Keinginan Masyarakat Keinginan Mahasiswa Akhirnya Beliau Mau Melepas Jabatan Sebagai Seorang Presiden Tau dirilah Pak Harto Jadi Saya Salud Juga Kepara Pak Harto Atas Legonya Untuk Melepas Jabatan Setelah Dikritik Didemo Oleh Para Mahasiswa Kemudian Ada Juga Teman-teman Safiq Ali Direktur Nadatul Ulama NO Online Safiq Ali Menyebut Kedupan Akademis Tak Sihat Jika Seorang Rektor Memanggil Mahasiswanya Yang Melontarkan Kritik Kepada Pemerintah Menurutnya Kedupan Akademis Menjadi Tidak Sehat Jika Dikaitkan Dengan Politik Jika Rektorat Sudah Manggil Mahasiswa Urusan Protes Artinya Kedupan Akademik Udah Politik Kata Safiq Dalam Akun Twitter Benar Teman-teman Kalau Mahasiswanya Ini Melakukan Kritik Pemerintah Lalu Dipanggil Apa-apaan Ini Jadi Kebebasan Akademik Yang Dulu Diperjuangkan Oleh Mahasiswa Yang Kemarin Ini Menjadi Terbelenggu Dengan Kondisi Seperti Saat Ini Harusnya Biarkan Mahasiswa Berepresi Toh Ini Juga Masih Mahasiswa Tidak Punya Kepentingan Politik Praktis Para Mahasiswa Melontarkan Kritik Karena Berdasarkan Pengamatan Yang Ia Dapatkan Tentu Apa yang Disampaikan Tidak Asal Menyampaikan Tetapi Sudah Dengan Analisa Dan Pada Akhirnya Mahasiswa Berani Melakukan Hal Seperti Itu Dan Masih Banyak Lagi Teman-teman Yang Mendukung Terhadap Apa yang Disampaikan Oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Ini Juga Ada Teman-teman Dari Cendekawan Muslim Profesor Azumar Diazra Mantan Rektor UIN Sarif Hidayatullah Jakarta Profesor Azumar Diazra Mengkritik Pemanggilan Rektorat Kepada Pengurus BMI Langkah Perkuruan Tinggi Menertibkan Kebebasan Kepimpinan Mahasiswa Untuk Beraspirasi Dan Mengkritik Penguasa Jelas Tidak Pada Tempatnya Dan Kontraproduktif Bagi Kehidupan Hari Ini Dan Masa Depan Indonesia Yang Lebih Baik Kemudian Berikutnya Putri Gusdur Alisa Wahid Putri Pertama Almarhum Gusdur Yang Juga Aktivis Gusdurian Alisa Wahid Juga Menyoroti Pemanggilan Pengurus BMI Oleh Rektorat Kalau Zaman Dulu Begini Tidak Bakal Ada Reformasi Rektorat Rektorat Mungkin Perlu Pemahaman Ulang Tentang Bedanya Critical Thinking Dan Head Speech Tulisnya Nah Ini Teman Teman Yang Disampaikan Oleh Alisa Wahid Putra Dari Gusdur Terkait Rektorat Rektorat Yang Memanggil Mahasiswa Mengenai Kritikan Kepada Presiden Jokowi Sebenarnya Kalau kita Pahami Teman Teman Era Sekarang Ini Kalau Kita Bisa Pahami Teman Teman Kalau Kita Mau Memahami Dan Menerima Pemahaman Pengalaman Sejarah Pak Harto Itu Jatuh Karena Mahasiswa Mengkritik Melakukan Aksi Demo Nah Kalau Tidak Ada Mahasiswa Mungkin Presiden Jokowi Pun Belum Tentu Menjadi Presiden Karena Sejarah Ini Mencatat Seperti Itu Bahwa Yang Menggulingkan Kepimpinan Dari Pak Harto Ini Diantaranya Adalah Mahasiswa Tentu Juga Didukung Oleh Para Toko Politik Kemudian Masyarakat Sehingga Era Orde Baru Berubah Menjadi Era Reformasi Seperti Sekarang Ini Jadi Kewebasan Akademik Kewebasan Ekspresi Dari Mahasiswa Harusnya Dibiarkan Karena Sejarah Mencatat Bahwa Mahasiswa Yang Melakukan Perubahan Besar Terhadap Negeri Seperti Yang Disampaikan Oleh Mbak Alisa Wahid Ini Harusnya Dipahami Seperti Itu Namun Inilah Kenyataannya Bahwa Mahasiswa Melakukan Kritik Dipanggil Oleh Rektor Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh